Memirsa badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi adanya cuaca ekstrim awal tahun yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebati beberapa wilayah di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati Selamat Siang. Ibu Korita, pada periode awal tahun ini selain intensitas hujan, sedang, hingga lebat yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia Wilayah mana saja, Bu, yang berpotensi alami hujan lebat dengan cuaca ekstrim? Ya, untuk prediksi sepertan ke depan di awal Januari 2024 ini sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat putir, angin kencang sehingga perlu diwaspadai beberapa wilayah yaitu antara lain Aceh, Sumatera Utara, Rio, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan Bengkulu, Kepulauan Rio, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah Demikian, Mbak Baik, wilayah pada periode 31 Desember hingga 6 Januari ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang dipengaruhi aktivitas monsoon Asia musim dingin Apa itu monsoon Asia musim dingin dan fenomena MJO, Bu? Nah, monsoon Asia adalah angin yang bertiup dari arah benua Asia yang saat ini mengalami musim dingin dan angin tersebut sebelum memasuki wilayah Kepulauan Indonesia melintasi samudera Pasifik di sisi barat yang berhimpit di Asia akibatnya apa? Membawa uap-uap air yang uap-uap tersebut turun memicu pembentukan awan-awan hujan di wilayah Kepulauan Indonesia terutama mulai dari bagian barat utara dan akhirnya turun menjadi hujan dan menjadikan musim kemarau di wilayah Indonesia jadi monsoon Asia adalah monsoon yang berasal dari benua Asia yang membawa musim hujan ke Indonesia MGU adalah kumpulan awan-awan hujan yang berarak-arakan dari samudera India sebelah barat wilayah Indonesia empatnya di sebelah timur Afrika melintasi, menyeberangi samudera India menuju samudera Pasifik sepanjang Ekuator namun melintasi Kepulauan Indonesia sehingga saat melintasi Kepulauan Indonesia topografi bergunung-gunung dan menabrak bukit-bukit gunung-gunung itu akhirnya turun juga sebagai hujan di wilayah Indonesia sehingga saat ini intensitas hujan cenderung meningkat karena kombinasi antara hujan yang berasal dari Asia dari monsoon Asia dan dari NGO tadi yang melintasi samudera India melintasi Kepulauan Indonesia menuju Pasifik Sampai kapan bu fenomena monsoon Asia musim dingin dan MGU ini akan melintasi Kepulauan di Indonesia? Nah kalau monsoon Asia itu sifatnya musiman jadi kurang lebih berlangsung kurang lebihnya 6 bulan selama musim hujan ya bervariasi ya 4 sampai 6 bulan nah namun MGU ini sifatnya lebih sesaat artinya durasinya itu kurang lebih periodo ulangnya periodo ulangnya setiap 30 hingga 40 hari tapi durasi melintasnya selama beberapa hari hingga minggu demikian tidak sepanjang beberapa bulan sehingga memang beda durasi waktunya namun terjadi bersamaan kibatnya saling menguatkan demikian dan apa saja potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai akibat dinamika atmosfer ini selain hujan lebat Bu Dwi Kwarita Selain hujan lebat juga akan diprediksi juga dapat terjadi angin kencang ya dan tentunya disertai kila putir dan juga angin kencang juga mempicu arus dan gelombang tinggi jadi kita juga harus mewaspadai tidak hanya di darat namun juga di laut nah untuk itu dampak lanjutnya kalau terkait hujan lebat angin kencang itu misalnya angin kencang puting beliung hujan lebat adalah banjir longsor, banjir bandang nah kemudian di maritim di laut, di perairan adalah itu tadi gelombang tinggi yang dapat memicu terjadinya kecelakaan dalam transportasi darat atau di tempat wisata pemandian di pantai demikian Baik, ini masih banyak masyarakat yang berlibur di awal tahun bagi mereka yang sedang dekat dengan wilayah pantai atau pegunungan apa yang perlu diwaspadai Bu? Kalau yang dekat atau yang di pantai mohon untuk mewaspadai di pantai-pantai Samudera Hindia yang saat ini kami memprediksi kalau untuk misalnya berenang, berwisata ini cukup membahayakan karena gelombangnya dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter mungkin kalau untuk kapal itu kurang bermasalah ya kalau untuk berenang itu mohon benar-benar sebaiknya mengurangi atau menghindar dari gelombang tinggi itu kemudian kalau di gunung-gunung itu kan saat ini masih potensi hujan bisa lebat bahkan ekstrim umumnya memicu terjadinya longsor atau banjir bandang sehingga kalau dalam kondisi hujan sebaiknya menghindar dari lereng-lereng atau bantaran lembah sungai karena dapat berpotensi terjadi banjir bandang banjir sesaat dan juga longsor demikian Ibu bagaimana dengan potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah sekitaran pantai ini mana saja Bu wilayah yang perlu diwaspadai terutama untuk beberapa hari ini selama liburan Nataru terutama di wilayah pantai Samudera Hindia khususnya di wilayah Sumatera Selatan atau Lampung di pantai sisi baratnya kemudian di selatan Selat Sunda kemudian juga di selatan Banten selatan Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah DIY Jawa Timur hingga Nusa Tenggara itu mohon diwaspadai karena itu pantai Samudera Hindia baik Ibu tadi Ibu katakan memang ini pergerakan dari MJO dan juga monsun Asia musim dingin ini berbeda durasi waktunya begitu ya Bu lalu setelah nanti angin MJO sudah tidak ada tidak melintasi wilayah di Indonesia apa yang perlu diwaspadai ke depan selama 6 bulan atau pertengahan sampai pertengahan tahun 2024 kami sebetulnya mengkhawatirkan adanya seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia yang biasanya terjadi di akhir tahun yang dapat memicu atau meningkatkan pembentukan awan-awan hujan dan memicu terjadinya hujan ekstrim di wilayah Indonesia bagian barat namun karena barangkali ini karena musim kemarau terlambat maaf musim hujannya agak terlambat kejadian ini belum terjadi di akhir tahun tapi barangkali di bulan-bulan Januari ini juga akan terjadi meningkatan ekstrimitas curah hujan akibat adanya seruak udara dingin ini selain itu adanya potensi kejadian siklon tropis yang biasanya melintas di samudera Hindia atau samudera pasifik ataupun kejadian adanya gelombang atmosfer namun semuanya itu terus kami deteksi insyaallah seminggu sebelumnya kami bisa mendeteksi dini sehingga perakiraan dan peringatan dini dapat kami sampaikan demikian baik terakhir Ibu Himbawan bagi para pemudik ataupun mereka yang masih berlibur sampai saat ini yang perlu diwaspadai sampai dengan 6 Januari 2024 silakan mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang saat ini sangat dinamis jadi kami sudah menyiapkan seluruh informasi tadi yang paling mudah install aplikasi mobile phone info BMKG disitu kami secara update terus memberikan informasi cuaca sepanjang perjalanan darat di jalur perjalanan darat cuaca setiap 3 jam dan 3 hari sebelumnya dapat diperkirakan untuk setiap 3 jam sewaktu-waktu dapat di update dengan radar dan kami sampaikan peringatan dini apabila terjadi potensi kondisi ekstrim dan juga cuaca di airan terutama yang akan berenang akan berselancar disitu juga kami sampaikan informasi tersebut serta cuaca di bandara-bandara yang barangkali dapat mengganggu penerbangan itu ada semua disana silahkan terus monitor selain juga beberapa kanal informasi BMKG seperti di sosial media di youtube di website ataupun di call center 196 terus monitor sehingga anda dapat merencanakan kegiatan anda demikian terima kasih baik terima kasih ibu duwi korita karena wati kepala BMKG sudah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih Terima kasih.